Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala yahsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinani ashadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarika ala ta'zim ala sya'ni wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani fasalawatu allahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Ikhwati fiillahi azzani allahu ta'ala wa iya'kum jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun Antuna berada bapak dan ibu-bu dan seluruh para penonton yang masih setia dan terus mengikuti acara demi acara yang disajikan di Salam TV sahabat keluarga muslim semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kami ucapkan jazakum allahu khairan ala husni mutaba'atikum li hadihi al-qonah al-mubarakah para pemirsa Salam TV yang berbahagia kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan kita kali ini dan sebelumnya pada pertemuan yang lalu episode yang lalu sudah kita membahas tentang al-imanu bil-yumil akhir yaitu beriman kepada hari akhir bahwa memang manusia yang akan meninggal dunia dan diantara bentuk keimanan kita kepada hari akhir itu adalah kita beriman seluruh rentetan peristiwa yang terjadi yang setelah kematian diantaranya adalah akan terjadi yang namanya fitnah kubur dan ada akan adab dan ada akan ada ni'mat kubur tentu semua kita akan mengalami ini kecuali yang lima orang waktu itu kita sebutkan ya yang tidak akan mengalami fitnah kubur atau fitnah itu artinya ujian dan cobaan atau bentuk pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada si Mahid ada lima yang kita sebutkan para nabi kemudian juga siddiqin, syuhada dan juga al-murabitun dan juga orang-orang gila dan anak-anak kecil ini sudah kita sampaikan pada waktu itu nah bagi kita yang tidak termasuk lima ini tentu harus bersiap lah ya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat nanti dan ini berkonsekuensi nikmat kubur setelah itu atau adab kubur dan kita berdoa kepada Allah agar semua kemuslimin ya bisa menjawab pertanyaan itu dan bisa mendapatkan nikmat kubur insya'allahu tabarakat wa ta'ala nah pada pertemuan kita kali ini kita akan melihat pembahasan al-jadid ataupun judul tema baru kita yaitu tentang pilqiyamatil kubur paslun pilqiyamatil kubur pasal tentang kiamat kubur kita lihat bagaimana kiamatil kubur ini ya artinya kiamatil kubur itu yaitu matahari digulung bumi dihancurkan langit pecah dan segala macam itu itu adalah kiamatil kubur ya kita akan lihat bagaimana itu dan apa saja yang akan terjadi dan bagaimana hal-hal yang harus kita persiapkan gitu kira-kira untuk menghadapi itu dan ini sedikit agak panjang kita akan mulai nanti dari kalau bisa saya sampaikan di awal ini ya agar nanti bisa menjadi satu persiapan bagi kita kita akan membahas mulai dari halaman 380 dan akan berakhir di 418 jadi ada sekitar 38 halaman akan kita sampaikan ya tentu kita akan tidak sampaikan secara detail semua akan kita pilih 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 ya hal-hal yang menurut kita penting dan akan kita sampaikan secara singkat juga karena durasi waktu kita yang tidak terlalu lama baik bapak dan ibu ikhwan dan akhwan para pemirsa salam TV yang berbahagia dan terus memantengi dan bertahan terus salam TV sahabat keluarga muslim a'azani Allah wa'iyyakum jami'an nah kita lihat apa-apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam dan akan langsung dijelaskan oleh Syekh Muhammad Muhammad rahimahullah rahmatan wasiatan faslun tila qiyamat al-kubra pasal tentang qiyaman al-kubra ya qiyaman besar qawluhu perkataan Syekhul Islam ila antaku mal qiyamat al-kubra sampai tegaknya qiyaman al-kubra syarah syarahnya yang dinamakan al-kiyamah al-kubra adalah manusia bangkit dari kuburan mereka untuk menghadap Rabbul Alamin tentu qiyaman al-kubra itu sudah diawali dengan apa ya dengan peristiwa alam yang yang hancur ya artinya matahari di gulung abil matahari di gulung abil syama'un syakad bumi pecah langit pecah dan bumi pecah gunung laut dipanaskan dan segala macam itu tentu sudah terjadi nah kemudian yang berikutnya adalah qiyamat kuburnya itu renketabnya begitu maka manusia pun bangkit dari kuburan mereka untuk menghadap Allah kita tidak tahu berapa puluh juta tahun sudah ada manusia dalam kuburan semenjak zaman nabi adam alaihissalam tentunya sampai nanti manusia terakhir di atas permukaan bumi memberikan paedah kepada kita dengan perkataannya al-qiyamat 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 besar bahwa disana tentu ada kiyamat sugero kalau ada bahasa kuburan berarti kan ada sugero kan gitu-kira-kira apa itu sugero yaitu kiyamat setiap manusia gitu itu kiyamat sugero lah setiap manusia ada kiyamatnya siapa yang meninggal dunia maka tegak-tegak lah telah tegak lah kiyamatnya gitu kira-kira jadi siapa yang meninggal dunia maka kiyamatnya telah tegak itu tidak membicarakan tentang tanda-tanda kiyamat dia tidak menyebutkannya karena memang al-mu'allif sejatinya ingin menyampaikan tentang hari akhir ada pun asyaratu sa'ah itu tanda-tanda hari besar hari kiyamat tidaklah dia kecuali hanya sebatas tanda dan peringatan dekatnya hari kiyamat itu agar mempersiapkan diri siapa yang ingin mempersiapkan diri jadi semacam alarm ya kalau tanda-tanda besar hari kiyamat meskipun sekarang kalau tanda-tanda kecil kan banyak semenjak dibangkitkan nabi wapatnya nabi dan selesnya sampai hari ini kita banyak sekali sebenarnya kalau terkait dengan tanda-tanda kecil hari kiyamat tapi tanda-tanda besar kan belum terkait dengan itu semua baik kecil maupun besar tidak bicarakan itu karena memang menurut beliau itu tidak terlalu relevan dengan kiyamat itu sendiri menurut beliau begitu karena itu tanda doang kan tanda tapi itu pun sangat penting dan itu terkait dengan iman kita dengan yang goib itu kan terkait yang goib kan karena kita tidak tahu bagaimana dan apakah kita mengalami apa tidak gitu kan intinya bahwa kita mengimani itu karena disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis nabi s.a.w. tetapi kaitannya kata beliau tidak tidak secara langsung berkaitan dengan pembahasan kita tentang beriman kepada hari akhir tetapi memang sebagian ulama itu manakala mereka menulis tentang akidah mereka menyebutkan juga tentang tanda-tanda hari kiamat karena sebagian ulama memasukkannya tanda-tanda beriman kepada tanda-tanda hari kiamat itu termasuk bagian daripada beriman kepada hari akhir begitu ya kata beliau itu tidak ada hubungannya sebenarnya kata 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 tidak ada hubungannya dengan beriman kepada hari akhir meskipun dia hal yang termasuk al-ghaibiyah perkara-perkara gaib yang memang disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran dan telah dirincikan oleh Nabi dalam kitab sunnahnya intinya bahwa Syekhul Islam yang ditelaskan oleh Syekh Muhammad itu tidak ada hubungan secara langsung yang terkait dengan hari akhir itu hanya sekedar tanda meskipun sebenarnya ulama itu memasukkan tanda hari kiamat itu bagian daripada beriman kepada hari akhir ini ada khilaf saja intinya bahwa kita mengimani semuanya itu saja intinya kita beriman dengan hari akhir beriman dengan tanda-tanda hari kiamat karena telah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi SAW dalam kitab dalam sunnahnya nah apa saja hal yang terkait dengan pembahasan kita ini Al-Qiyamah Al-Qubroh ini saya ada melihat ada sekitar 1, 2, 3 ya ada sekitar 12 poin yang akan kita sampaikan, saya tidak tahu apakah waktu kita cukup atau tidak ya, tapi insya Allah kita padah-padakan ya, mungkin kita nanti pembahasannya sering singkat-singkat aja ya, karena ada dua belas ini agak sedikit panjang memang, tapi tidak mengapa agar tema kita bisa segera selesai, dan saya berharap kepada seluruh para pemirsa bisa, apa ya, bisa fokus ya, bisa apa namanya ini, bisa konsentrasi, sehingga meskipun kita mungkin sedikit agak cepat menyampaikannya, tapi bisa dipahami dan dimanai dengan baik ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iya kum jamiat apa saja hal itu kan kita janjikan tadi dua belas ya kita lihat, al-amrul awal mimma yakulun fil qiyamah pertama sekali, hal pertama ya, yang ada di dalam qiyaman itu ma'asyara ilaihi al-mu'allifi qawli apa yang disyaratkan oleh al-mu'allif dalam perkataannya, apa saja apa saja yang terkait dengan qiyamah al-kubur itu yang mesti kita imani dan mesti kita yakini ya, ada dua belas tadi kita sampaikan apa saja dia ya, ini pertama awalan patu'adu al-arwahu ilal-ajasad manusia ya, ruh-ruh manusia itu akan dikembalikan ke penjasad-jasad mereka semuanya ini, ini awal sekali ya, yang terkait dengan qiyamah al-kubur itu dan adanya ya, adanya pengembalian ruh kepada jasad itu setelah ditiupkan penyiupan yang kedua kalinya disangka kalah atau di trompet itu hal itu terjadi setelah berpisah mereka dengan kematian karena kematian ruh itu kan berpisah dari jasad ya ah, gitu dan memang setelah berpisah itu manusia meninggal ruhnya pergi gitu kan tinggal jasadnya jasadnya dikerjai nanti dilaksanakan para untuk ipayahnya lalu dikuburkan lalu dikembalikan lagi kan begitu untuk menjawab pertanyaan malaikat nah, setelah itu katanya baru nanti ada khilaf sebagaimana disebutkan dari bintu Qaim dalam kitab Arwah ada yang mengatakan berada di pintu-pintu sorga ada yang mengatakan dia nanti di 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 apa di di teleh-teleh burung dan sebagainya nah, itu nanti kita bisa jelaskan ya, setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Salam TV sahabat keluarga muslim selamat menikmati selamat menikmati dikembalikan ruh itu sebenarnya pertumbuhannya kembali setelah meninggal kan ruh itu pergi nah, ketika mayat itu sudah dimasukkan kekuburan dia dikembalikan lagi untuk menjawab pertanyaan malaikat oke nah, setelah itu setelah dia di di apa ditanyai kalau dia dapat nikmat ya tentu ruhnya itu sebenarnya ditelaskan dari dalam kitab ruhnya ada yang mengatakan dia di pintu-pintu sorga ada yang dia di halaman sorga begitu itu orang-orang beriman ya, kalau enggak ya diadab kalau enggak bisa dia apa dia diadab ya nah dan ini pengembalian ini bukan yang di dalam barzah ketika ditanyakan si mayat tentang ruhnya agamanya dan nabinya artinya Shaykh Muhammad menegaskan pengembalian ini bukan pengembalian yang awal dulu bukan bukan itu kalau di barzah dulu kan ceritanya itu barzah masih kan penghalang antara dunia dan akhirat gitu ini kita sudah sampai ke pasal akhiratnya ini ini sudah masuk ke pasal akhirat itu kalau waktu itu kita sampaikan kan ada pasal-pasal ada lima pasal ada pasal ada pasal ketidakadaan ada pasal hamil ada pasal dunia ada pasal barzah ada pasal akhirat ini sudah masuk ke pasal terakhir ini pasal pamungkas gitu kan nah dikembalikan ruh bukan pengembalian yang dimaksudkan pengembalian ketika mayat itu ditanya apa waktu di alam barzah itu kan dikembalikan juga untuk ditanyakan tentang robnya agamanya dan nabinya bukan bukan itu ini pengembalian yang di alam akhirat ini karena hal itu Allah SWT memerintahkan kepada malekat israfil untuk meniupkan disangka kalah atau di trompetnya maka manusia pun pingsan maka manusia pun meninggal dunia semuanya tewas semuanya mati apa yang ada di langit dan di bumi kecuali apa yang Allah kehendaki atau kecuali siapa-siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah artinya semuanya akan meninggal semuanya akan mati kecuali siapa-siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah dia mati begitu kemudian apa namanya ini dicubkan berikutnya maka manusia pun akan ruh-ruh pun akan berterbangan menuju jasadnya dan dia akan bermukim di dalamnya artinya masuk lagi dia ini tentu kehidupan akhirat ya kita tidak bisa membanding tidak bisa memvisualisasikan tidak bisa menggambarkannya begini begitu karena terkait dengan perkara-perkara tentu kita tidak punya panduannya hanya sebatas ini yang kita tahu kita hanya punya sekeping informasi dari dalil dan sunnah untuk menjelaskan ini kita tidak punya penjelasan yang lebih jelas lagi bagaimana dia ustaz apakah dia berdiri apakah dia duduk itu tidak yang jelas bahwa ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya begitu ya baik bahwa memang apa namanya ini itu menunjukkan bahwa ruh itu tidak keluar dari sur dari mulai ditipkan sangka kalah tadi kecuali setelah jasad itu makhlukatun setelah kecuali jasad itu telah terbentuk kembali maka apabila telah sempurna penciptaannya pembentukannya dicubkan di sangka kalah maka ruh pun dikembalikan kepada jasadnya karena manusia kan sudah dari tulang belulang kan sudah hancur sudah tidak ada pun sudah hancur semua kecuali hanya dalam riwayat Tirmidhi kan kecuali itu hanya tulang ekor tulang ekor itu yang tidak nah nanti kalau kita baca riwayat lain ini kan tidak semua disampaikan disini ya dalam riwayat lain dikatakan bahwa akan ada semacam apa ya semacam air atau hujan yang memang seperti air mani keluar dan dari situ nanti akan tumbuh apa namanya ini dari tulang ekor ini akan membentuk manusia seutuhnya sebagaimana dia dulu di dunia begitu kan gitu itu akan terjadi dalam riwayat lain dibantu kita dengan informasi itu dengan riwayat itu tapi intinya bahwa manusia akan kembali bentuknya meskipun dia sudah sudah hancur tak gimana lah gitu kan Allah SWT mengha kuasa untuk mengembalikan dia seperti di awal lagi baik nah dan perkataan apa namanya ini Syekhul Islam dikembalikan roh kepada jasad bahwa menunjukkan bahwa kebangkitan itu adalah bentuknya pengembalian bukan pembaharuan jadi dibangkitkan saja lagi jadi ini bentuk pengembalian bukan di hal yang baru bahkan dia itu pengembalian setelah hilang dan setelah berubah manusia sudah tubuhnya itu sudah menjadi tanah dan Islam pun sudah menjadi tulang belulang tulangnya itu sudah hancur tidak ada lagi Allah kumpulkan yang berpisah-pisah ini hata yang kunar jasad hata yang takawan jasad sehingga dia menjadi membentuk jasad tubuh lagi maka roh pun dibalikkan ke jasadnya ada pun orang yang menduga bahwa jasad itu diciptakan dari yang baru maka ini dugaan yang keliru yang telah ditolak oleh Al-Quran dan sunnah dan juga akal jadi ini tidak benar maksudnya seperti itu jadi yang jelas bukan badan yang baru lagi diciptakan ini hanya dikembalikan inilah kekuatan Allah SWT Allah SWT Allah SWT mampu untuk mengembalikan sesuatu segala sesuatu meskipun roh itu meskipun jasad tubuh sudah jadi dari tanah tulang sudah jadi hancur Allah SWT mampu untuk mengembalikannya kembali baik itu yang pertama waktu kita gak banyak sebagaimana saya sampaikan di awal tadi jadi kita tidak bisa menyampaikan lebih dalam lagi tentang hal itu jadi kita hanya sepenggal-sepenggal yang mudah-mudahan sekiranya bisa dipahami dan bermanfaat jadi intinya yang pertama bahwa roh akan dikembalikan ke jasad manusia itu satu al-amrusani yang kedua adalah maka manusia pun akan bangkit dari kuburan mereka untuk menuju Allah menuju Rabbul Alamin hupatan dalam keadaan hupatan hupatan itu artinya tidak pakai sendal tidak pakai sendal hupatan mereka dalam keadaan tidak pakai baju hupatan tidak berkhitan jadi ini bentuk manusia yang sesungguhnya artinya memang ya itu tadi tidak pakai sendal tidak berkhitan dan tidak memakai pakaian itu akan kita dibangkitkan makanya kita sebagus apapun pakaian kita sebagus apapun mungkin ya busana-busana yang kita pakai nanti di sana begitu keadaan kita hupatan hupatan tidak punya pakai sendal tidak pakai sepatu tidak ada alas kakinya tidak ada pakaian untuk jasadnya ghurlan artinya ghurlan itu sesuatu yang dipotong ketika dia berkhitan ini kembali lagi dia kulitnya yang dihilangkan dulu waktu dirkhitan dikembalikan lagi pada hari kiamat begitulah Allah SWT maha kuasanya sebagaimana kami mulai awal penciptaan kami kembalikan lagi dalam surah lambi ayat 14 maka dikembalikan sempurna tidak kurang sesuatu apapun mereka akan kembali ke bentuk itu mereka akan bercampur baur laki-laki dan wanita Allahuakbar ya begitulah dimaksan itu nanti jadi pertama tadi kita sampaikan bahwa ruha akan dikembalikan ke jasad oke yang kedua manusia akan kembali bangkit untuk menghadap Allah SWT dalam ketiga kondisi tidak bersendal tidak berkhitan dan telanjang bulan ikhwati billah wa'zani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an baik kita lihat ya yang berikutnya adalah yang al-amru sa'adis yang ketiga adalah wa tadanu minhumu syams dan matahari pun akan dekat dari mereka jadi tadi pertama ruha udah dikembalikan ke jasad lalu mereka dibangkit kepada Allah ya dalam keadaan kondisi telanjang bulan tidak berkhitan dan tidak pakai sendal kemudian yang ketiga wa tadanu minhumu syams dan matahari pun didekatkan Allahuakbar matahari didekatkan ya ayyitakru minhum syams wa taqru minhum miqnarumil matahari dekat dari mereka dan dekat kedekatannya itu bisa satu mil artinya kedekatannya itu sangat dekat cuma satu mil aja sangat dekat sekali ya wahadal mil sawangkandal masapah ya dan ini mil ini bentuknya jarak ya atau memang mil seperti celak gitu jadi sangat dekat apakah dia fa'inah haqoribat ini itu dekat sekali apakah memang mil itu memang masapahnya itu ya satu mil kalau tidak silap saya sekitar dua koma sekian kilo atau tiga kilo ya begitu satu mil itu ya biasanya ini untuk laut kan biasanya sekian mil sekian mil gitu ya intinya dekat sekali ya wa idha kanal hadihil hararatu pid dunia wabayna na wabayna ha minyal bu'an di syai'un al-bim kata syai'un muhammadu sa'idun al-taymin ini adalah panasnya ini di dunia ini sangat panas meskipun diantara kita dan diantara matahari itu sangat jauh fa'ka'i fa'idha kanal minru'usi bimik dari mil bagaimana ya kelak matahari itu dekat dari kepala sekedar satu mil doang bagaimana ini sementara sekarang kita tidak tahu jaraknya beratus-ratus kilometer bahkan ribuan kilometer jarak kita dengan matahari itu aja panasnya kita terasa betul gak? betul bagaimana pula itu? aa begitu pal jawab maka jawabnya apa? pal jawab maka manusia kata manusia dibangkitkan pada hari kiamat bukanlah mereka di atas kekuatan yang sekarang ini yang di dunia ini bahkan mereka lebih kuat lebih besar dan lebih kuat lagi untuk menanggung menanggung beban nah gitu terupaya kita diciptakan nanti gak seperti biasa kan nah gitu ya selamat menikmati ikhwatifillah azaniyallahu ta'ala wa'iyyakum jamian karena apa kita tidak panjang ya tidak panjang durasi kita kita lanjut nomor 4 ya jadi yang pertama tadi ruh dikembalikan yang kedua manusia berkumpul ya untuk menghadap Allah dalam keadaan tanah yang bulat tidak bersental dan tidak berpakaian ya tidak bershitan yang ketiga matahari didekatkan yang keempat ya yang keempat wa'iyyuljimuhum ul'arq dan mereka pun dipenuhi oleh keringat yuljimuhum artinya keringat apa namanya ini keringat itu sampai ke mulut mereka lijam itu tali kekang artinya sampai ke mulut tali kekang itu dimulut kan sampai ke mulut dan ini yang paling yang ini yang paling berbahaya karena memang kalau kita lihat penjelasan asyih muhamdul salim walakin hada ghayatu walakin hada ghayatu mayasil ilihil orang ini adalah puncak daripada keringat itu sampai ke mereka karena tadi kan matahari didekatkan otomatis orang berkurung semua berkeringat kecuali orang-orang mendapatkan naungan kan seperti yang dalam hadis nabi ada imam adil ada laki-laki yang dua orang laki-laki berteman karena Allah berpisah karena Allah ada dua laki-laki yang mereka ini apa namanya ini ada seorang laki-laki yang mereka ini hatinya berterpaut di masjid ada seorang laki-laki yang berzina dan sebagainya ini kan bisa nanti dibaca tentang beberapa orang yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah jadi disini menunjukkan apa menunjukkan bahwa apa namanya ini manusia berkeringat dan diantara mereka yang paling maksimal keringatnya itu sampai kepada mulutnya diantara mereka ada diantara mereka yang sampai ke mata kaki ada juga sampai ke sampai ke lututnya ada juga sampai ke apa namanya ini sampai ke perutnya sampai ke dadanya dan sebagainya tapi ada juga yang sampai ke sampai ke mulutnya gitu jadi dia akan beringat yang kelima yang kelima kita cepatkan saja maka mawazin yaitu timbangan pun ditegakkan maka manusia pun akan ditimbang amalannya pun akan ditimbang jadi kita ururkan ya pertama tadi roh dikembangkan ke jasad oke yang kedua mereka akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulut tidak berbaju tidak berpakaian dan tidak tidak berkhitan yang ketiga matahari didekatkan yang keempat mereka berkerikan keringat mereka ada yang sampai ke mulut sampai begitu ya yang kelima mawazin timbangan ditegakkan akan ditimbang oleh semua hamba akan ditimbang ya para ibad para hamba akan akan ditimbang ya nah timbangan ini bagaimana apakah timbangan itu memang benar adanya seperti timbangan itu bagaimana maka dikatakan mawazin artinya timbangan-timbangan dan ini bentuknya ada yang mufrot ada yang tunggal ada yang bentuknya jama atau plural ini sudah disampaikan ya ada ayat-ayat yang mengatakan begitu diantaranya dalam surat lampiah dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat menggunakan mawazin yaitu jama ada juga mufrotnya dan timbangan pada waktu itu adalah kebenaran siapa yang berat timbangan kebaikannya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya maka mereka itulah orang-orang yang telah mencurangi yang membuat rugi diri mereka dalam surat ayat 8-9 jadi disini disebutkan ma'walwazin yaitu bentuknya mufrot tapi gak ada masalah semuanya akan akan ditimbang ya amalan itu amal ifrot pekawalan Nabi SAW ada pun bentuknya mufrot arti bentuk tunggal Nabi SAW mengatakan kalimat tani habibat tani larahmani khwafibat tani ala lisani taqilat tani filmizani subhanallah bihamdihi subhanallah ilangzim ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah dan ringan dilisan berat ditimbangan filmizan ini kan kata mizan lagi bentuknya mufrot apa itu subhanallah bihamdihi subhanallah mahasuci Allah dan segalanya segalanya dan dia memiliki segala pujiannya bihamdihi bagi Allah segala pujian subhanallah ilangzim mahasuci Allah yang maha agung jadi intinya bahwa manusia akan ditimbang amalannya amalan itu akan ditimbang mungkin ada pertanyaan kok bisa ditimbang ya kok bisa ditimbang kata asyik muhabadu sallallahu rahimah ya surat kibashin karena nanti mati itu akan digambarkan akan dibentuk dia seperti bentuk kambing atau bentuk domba dan mati itu akan disembelih diantara surga dan neraka ya dalam sebegara didatang hal ini dalam suhaibu khurdan muslim dari Abi Sa'id al-Khudri warah di Allah wutala'an intinya bahwa segala sesuatu itu gampang bagi Allah untuk merubahnya merubah bentuknya begini dan begitu itu termasuk amalan akan dibentuk dia jadi adesam sehingga nanti bisa ditimbang begitu ikhwati Allah wa'iyakum jamin intinya kita akan melihat timbangan amalan kita berat apa tidak kita berdoa kepada Allah agar timbangan kebaikan kita yang lebih berat daripada keburukan kita sehingga dengan demikian Allah wa'ala'ala memasukkan kita ke dalam surkanya dengan rahmatnya tentunya ikhwati Allah wa'ala'ala wa'iyakum jamin yang ke yang ke berikutnya iaitu yang ke enam jadi kalau kita boleh ulangi tadi pertama ruh dibalikkan ke jasad yang kedua mereka bangkit kepada Allah dalam kondisi telanjang tidak berpakaian tidak bershitan dan tidak bersendal yang ketiga mereka ini apa namanya ini matahari didekatkan yang keempat mereka berkeringat yang kelima amalan ditimbang kan gitu yang keenam asadis watun syarudawawin yang keenam adalah catatan amalan itu di tun syarudawin yaitu dibuka dibuka dipublikasikan ya di di share mungkin bahasa sekarang gitu di share dipiralkan tun syarudw dibuka disebar gitu di apa ya dibentangkan gitu tun syarudw itu dibentangkan dibuka ya catatan amalan jadi kita akan lihat ya sejilah kita catatan amalan kita keburukan kita disitu semua kan gitu chat-chat kita WAWA kita rahasia-rahasia kita semua yang tercatat dan ya kita gak bisa bilang apa-apa lah gimana lagi kita berdoa kepada Allah agar semua amalan kebaikan kita diperlihatkan dari Allah dan keburukan kita ditutup oleh Allah tapi itu akan maka kita berdoa kepada Allah agar Allah tutupi dan Allah maafkan semua dosa dan masyid yang pernah kita lakukan ya jadi tun syarudw kan dibuka gitu amalan itu jadi gak ada yang ditutupi semuanya akan jelas semuanya akan terang menerang mungkin bahasa orang sekarang begitu ya terang menerang yang ke yang ke berapa yang ke tujuh yang ke tujuh waktu kita gak banyak makanya gak bisa kita jelaskan lebih panjang ya mohon maaf saya yang ke tujuh ya itu apa yang ke tujuh adalah manusia pun Allah akan hisap semuanya akan Allah hisap Allah akan dihisap ya akan dihisap ya akan dihisap ya akan Allah hisap semua makhluk Allah akan hisap semua makhluk akan Allah itu jadi kan ditimbang ya amalannya dibentangkan dan akan dihisap oleh Allah itu yang ke tujuh yang ke delapan ya yang ke delapan adalah dan di arasat arasat itu adalah apa ya arasat itu tempat luas yang tidak ada bangunannya tempat kosong arasat al-qiyamah arasat al-qiyamah artinya tempat kosong di hari kiyamah nanti ada al-haut ada telaga nabi sallallahu alaihi wasallam dan telaga ini sekarang ada dan kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya anahu khotab adata yaumin fi ashabihi bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah suatu hari di depan sahabatnya wa inni wallahi la'andhuru idha hawdi ala'an demi Allah semuanya aku melihat kepada telagaku sekarang ini kata nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ada telaga itu yang ke delapan terkait dengan apa hari kiyamah al-kubra itu yang ke sembilan wa siratu mansubun alamati ni jahannam sirat yaitu titi jembatan akan dibentangkan di atas neraka jahannam wa hal jisir la di bainar jannah wal nar itu adalah jembatan di antara sorga dan neraka ini ini akan kita lewat disitu semuanya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan sehingga kita bisa sampai di puncaknya masuk ke dalam sorga Allah yang ke sepuluh yang ke sepuluh adalah awal orang sekali membuka meminta dibukakan pintu sorga dalam nabi kita yang ke dua beras yang ke sebelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tiga syafa'at syafa'atul uzma syafa'atul ahli jannah liyadukhul jannah pertama syafa'atul uzma untuk penduduk ahli maksyar agar mereka disidang oleh Allah yang kedua adalah syafa'atul ahli ahli jannah syafa'atul nabi untuk penduduk surga agar mereka bisa mereka masuk surga yang ketiga syafa'atul 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 nabi kepada orang-orang yang memang berhak masuk neraka agar mereka tidak masuk berarti sebelum masuk dia kan tapi keburukannya banyak lalu dibantu oleh nabi sehingga dia masuk apa namanya dia masuk surga dan kepada mereka yang sudah masuk neraka agar bisa keluar darinya ini yang ke yang ke sebelas yang ke dua belas yang terakhir adalah dan sisa di surga itu ada sisa di surga itu ada spes sedikit akan dimasuki oleh orang-orang dari ahli dunia dari orang-orang yang ada di dunia jadi ada sisa akan ada nanti di surga di surga itu sisa sedikit setelah dimasuki oleh penduduk dunia yang masuk ke dalam surga sudah ada tapi ada sisa sedikit lagi apa yang terjadi yang terjadi adalah Allah SWT ciptakan manusia baru atau orang-orang baru untuk mengisi kekosongan tadi ini yang paling makhluk yang paling enak kata para ulama kenapa mereka diciptakan untuk mengisi kekosongan yang ada dalam surga tadi jadi tidak perlu berjuang sudah enak saja itulah keutamaan mereka yang ada di ciptakan oleh Allah nanti untuk mengisi kekosongan karena ada surga di surga itu nanti espes sedikit kosong jadi diciptakan sudah habis semua ini tidak ada lagi orang tapi ada sisa lagi harus dipenuhi kan jadi diciptakan oleh Allah makhluk yang baru saya ringkaskan sekali lagi mudah-mudahan waktu kita masih ada sedikit lagi saya ulangi biar ini bisa dipahami bahwa ada 12 yang terkait dengan hari kiamat Al-Qubra itu yang harus kita pahami dan kita yakini pertama ruh akan dikembalikan kepada jasad yang kedua adalah manusia akan dibangkitkan oleh Allah dia menghadap Allah dalam keadaan telanjang bulat kemudian juga tidak bersental dan tidak berkhitan yang ketiga matahari akan didekatkan yang keempat manusia akan berkeringat diantara mereka ada yang keringat sampai ke mulut yang kelima adalah mizan atau timpangan ditegakkan yang keenam yang keenam itu adalah akan disampilkan dibukakan semua catatan amal yang ketujuh akan dihisap oleh Allah yang akan dihisap yang kedelapan adalah akan ada haudun nabi iaitu telaga nabi sallallahu sallam yang kesembilan adalah akan ada sirot yang ditegakkan di neraka jahannam yang kesepuluh adalah yang pertama membuka surga adalah nabi muhammad sallallam yang kesebelas adalah nabi meliki tiga syabat yang kedua belas akan ada makhluk baru yang diciptakan oleh Allah untuk mengisi kekosongan yang ada dalam surga mudah-mudahan Allah SWT memberikan pemahaman yang baik bagi kita dan kita semuanya dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam jannahnya bersama nabi kita Muhammad SAW hadha wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala nabi muhammadin wa ala alihi wa sahbih wa sallam subhanaka Allahumma bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa adhu wilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh selamat menikmati